Kita sering mendengar kata-kata tersebut, oh jam terbangnya sudah tinggi, walaupun bukan pilot. Yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah bisnisnya harusnya meroket atau tidak. Anda tidak bisa menggunakan patokan waktu. Yang perlu Anda gunakan adalah patokan jam terbang. Di bidang apapun, dalam karir apapun, apakah Anda seorang pilot, apakah Anda seorang insinyur, apakah Anda seorang pengusaha, saran saya cuma satu. Halo teman-teman, salam kenal. Saya Raja Dedenani, seorang trainer bisnis untuk wilayah Asia Pasifik dan juga salah seorang dengan peringkat tahapan kehormatan di salah satu perusahaan MRM Internasional. Hari ini saya ingin membagikan sedikit tentang jam terbang. Ini ada sebuah konsep yang saya sempat kepikiran beberapa waktu yang lalu dan saya belum sempat untuk membagikannya kepada Anda. Apa itu jam terbang dan apa hubungan jam terbang dalam dunia bisnis? Ya jam terbang seperti yang kita sudah ketahui dari namanya sendiri, jam terbang. Ini adalah sebuah istilah yang digunakan umumnya di dunia penerbangan. Dimana jam terbang ini menghitung jumlah jam terbang seorang pilot. Jadi selama si pilot tersebut sedang terbang, menerbangi pesawatnya, itu disebut sebagai jam terbang. Jam terbang juga menjadi patokan ataupun persyaratan utama untuk mendapatkan SIM, surat izin mengembudinya. Ya jadi bukan surat izin mengembudi motor ataupun mobil, seorang pilot juga punya SIM khusus ya. Nah ini jam terbang ini menjadi persyaratan, salah satu persyaratan dasar untuk memenuhi apakah seorang pilot bisa menjadi seorang pilot. Kalau kita di motor ataupun di mobil kita sering menggunakan istilah SIM. Kalau di pilot itu menggunakan istilah PPL, Private Pilot License ya atau PPL. Untuk kita mendapatkan PPL, kita membutuhkan 40 sampai 60 jam terbang. Jadi misalnya saya ingin menjadi seorang pilot, saya harus memiliki jam terbang minimal 40 jam hingga 60 jam. Ini tergantung negara dan tergantung daerah dimana saya ingin menerbangi pesawatnya. Jadi ada beberapa negara dimana SIM saya atau PPL saya akan dikeluarkan ketika saya sudah kena 40 jam terbang. Ada juga beberapa negara dimana saya hanya bisa mendapatkan SIM jika saya melakukan 60 jam terbang. 40 sampai 60 jam terbang ini dibutuhkan minimal untuk mendapatkan Private Pilot License. Dimana saya hanya menerbangi pesawat yang saya sebagai penumpangnya. Jadi tidak boleh untuk pesawat komersil ataupun untuk melamar kerja itu belum bisa dengan 40 sampai 60 jam terbang. Untuk melamar kerja kita membutuhkan mendapatkan Commercial Pilot License. Dimana itu membutuhkan 120, 250, bahkan 1000 ataupun 1500 jam terbang. Baru kita bisa pengajuan untuk Commercial Pilot License atau CPL. Setelah kita sudah mengumpulkan 120 jam terbang, kita bisa pengajuan untuk CPL atau CPL. Commercial Pilot License. Ini umumnya 120 ini mungkin kita mendapatkan pekerjaan dimana kita mengangkut barang ya, mengangkut kargo. Jadi sudah bisa mendapatkan pekerjaan, tapi pekerjaannya mengangkut kargo, belum orang. Untuk mengangkut orang, untuk menjadi pilot seperti Garuda dan lain-lain, itu rata-rata membutuhkan 250 jam terbang. Kita perlu mengumpulkan 250 jam terbang. Untuk di Amerika sendiri, FAA mengadakan regulasi dimana membutuhkan 1500 jam terbang, baru boleh menjadi pilot untuk menerbangi maskapai ada penumpangnya. Salah satu patokan yang paling dasar yang digunakan oleh para pilot adalah jam terbang. Bukan umur, bukan berapa lama orang tersebut sudah menjadi pilot, bukan berapa lama sudah kuliahnya, belajarnya, no. Yang patokan paling dasar adalah jam terbang. Sekarang hubungannya apa sama bisnis ya? Hubungannya sama bisnis juga sama. Bisnis is the same. Ini istilah yang bukan hanya digunakan di bidang penerbangan, tapi istilah jam terbang ini digunakan di semua bidang. Di sekolah, di karir, di bisnis, semua menggunakan jam terbang. Kita sering mendengar kata-kata tersebut, jam terbangnya sudah tinggi, walaupun bukan pilot. Yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah pengalaman. Seperti yang Anda sudah mendengar tadi ya, seorang pilot personal pilot itu yang hanya untuk menerbangin diri sendiri, solo pilot, itu membutuhkan 40-60 jam terbang. Boleh nggak seorang yang hanya memiliki pengalaman untuk menerbang sendiri, menerbangi pesawat yang adanya 200 penumpang? Nggak. Kenapa? Karena kapasitas dia belum sampai. Kemampuan dia belum cukup untuk menerbang di mana harus menanggung nyawa 200 orang lebih. Nah, itu kan berpengaruh ya. Nah, sama di bisnis juga sama. Kalau Anda baru memulai bisnis, ya Anda kumpulkan jam terbang Anda. Kumpulkan sebanyak-banyaknya pengalaman yang Anda bisa dapatkan. Karena dengan Anda mendapatkan lebih banyak pengalaman, kita akan bisa mengambil proyek yang lebih besar. Anda mungkin mulai merintis bisnis yang kecil, skalanya kecil. Kumpulkan jam terbang di bisnis tersebut, di usaha tersebut, dengan kemampuan Anda. Setelah itu, Anda masuk ke proyek yang lebih besar. Anda kumpulkan jam terbang di proyek yang lebih besar. Setelah itu, Anda bisa upgrade ke yang lebih besar lagi. Anda kumpulkan lagi jam terbang Anda. Bahkan, lebih banyak jam terbang yang Anda miliki dalam bisnis Anda, dalam bidang Anda, saya bisa menjamin karir Anda pasti akan lebih tinggi terbangnya. Ya, nyambung juga ya, lebih tinggi meroket. Kalau hari ini bisnis Anda macet ya, berada dalam kondisi yang tidak berkembang, penghasilannya gitu-gitu aja, dan Anda lihat, Anda mengatakan bahwa saya sudah menjalankan bisnis ini selama 3 tahun. Saya sudah menjalankan bisnis ini selama 5 tahun. Saya sudah menjalankan bisnis ini selama 7 tahun. Anda cek, selama 7 tahun tersebut, pesawat Anda atau bisnis Anda itu sedang berada di parkiran atau sedang terbang. Kalau memang sedang terbang, ya boleh, baru Anda cek apa yang menjadi masalahnya. Tapi, jika Anda sudah menjalankan bisnis ini 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, tapi Anda tidak mengerjakan bisnis Anda, Anda cuma menggunakan patokan waktu sebagai perhitungan apakah Anda bisnisnya harusnya meroket atau tidak. Anda tidak bisa menggunakan patokan waktu. Yang perlu Anda gunakan adalah patokan jam terbang. Berapa lama dalam 1 hari Anda meluangkan waktu untuk menjalankan bisnis Anda? Kalau Anda hanya meluangkan waktu 1 jam seminggu, dalam 1 tahun Anda hanya mengumpulkan 52 jam terbang. Nah, ini akan berbeda dengan orang yang dalam 1 minggu itu mengumpulkan 50 jam. Jadi, dalam 1 tahun itu sudah 250 jam. Ini akan sangat berbeda. Otomatis kemampuan Anda dan kemampuan orang yang berikutnya itu akan jauh sekali berbeda. Anda akan mengumpulkan pengalaman jauh lebih lama dibanding saingan Anda. Sehingga di bidang apapun, dalam karir apapun, apakah Anda seorang pilot, apakah Anda seorang insinyur, apakah Anda seorang pengusaha, saran saya cuma 1, kumpulkan jam terbang yang lebih banyak. Jika Anda ingin hasil yang lebih, otomatis Anda perlu mengerjakan apapun itu dengan lebih banyak. Jangan biarkan pesawat Anda nongkrong di parkiran saja. Pesawat Anda harus terbang. Jika Anda merasakan manfaat dari video ini, kami ingin mengajak Anda untuk membagikan video ini ke setidaknya 2 orang, agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Kami juga ingin mengajak Anda untuk menonton beberapa video lainnya. Saya Raja Derenani, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.